Intro Halo Sobat Tanggerang, untuk pertama kalinya Tanggerang TV ngadain satu program yaitu ngobrol, ngobrol bareng komunitas Dan untuk kali pertama ini kita akan ngundang salah satu komunitas yang udah keren banget dan udah sering banget diundang di berbagai daerah di Indonesia Siapakah mereka? Kita panggil aja Tanggerang Big Box Intro Terima kasih Terima kasih Sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah baik Baik yaa Sebelumnya makasih juga temen-temen udah datang di acara ngobrol bareng komunitas Karena ini acara pertama dari Tanggerang TV Senang gak? Senang gak? Alhamdulillah Senang yaa Nah Sekarang kita mau kenalan sama temen-temen Karena kan mungkin temen-temen Tanggerang ini belum tau yaa Percolonil-percolonil dari Tanggerang Big Box Mungkin sering ngeliat tapi gak tau namanya siapa sih gitu Tapi sebelum kenalan nanti setelah sebutkan nama Pake gaya ciri khas beatboxnya Boleh yaa Boleh boleh Oke Jadi masnya dulu boleh? Siapa masnya? Kamu Oh saya? Oke Nama saya Ego Fernando Gaya beatboxnya mana? Masa fast? Oh gitu Itu doang Ego Fernando gitu Oh gitu Oh tunggu tangan dulu tuh Yang terakhir? Nama saya Daniel Yang terakhir? Nama saya Daniel Nama saya Viva Iya Banyak bisa gak? Banyak bisa gak? Belum Nadi ajarin tuh kayak Oke siap Nih mas ngomong-ngomong komunitas Tadi kan saya nyebutinnya Kalau komunitas Tanggerang Big Box ini Sering banget diundang di berbagai daerah di Indonesia Ya kan? Kalau yang akhir-akhir ini tampil dimana? Siapa yang jawab boleh silahkan Kalau saya baru hari Hari Selasa kemarin di Jakarta Selatan Itu acara promosi Hmm gitu Selain di Jakarta gitu Pernah gak keluar Pulau Jawa? Ada? Kalau Lampung Kelampung pernah Waduh lumayan jauh juga ya Sebenarnya komunitas Big Box itu tuh Sejak kapan sih berdiri gitu? Beat Box Tanggerang Ah Tanggerang Beat Boxnya atau Tanggerang Beat Boxnya Beat Boxnya Kalau Tanggerang Beat Boxnya sendiri itu Dari tahun 2000 2009 atau 2008 itu udah ada Tapi itu bukan Tanggerang Beat Box awalnya Namanya Karawaci Beat Box Hmm.. Kenapa namanya Karawaci Beat Box? Karena mungkin di daerah Karawaci Di... 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 Di Sari Di Taman Sari Di Taman Sari Itu pertama kali Karawaci Beat Box Terus akhirnya Terus akhirnya Di Taman Sari Di Taman Sari Di Taman Sari Sekitar 200 Beat Boxer Wow banyak juga Yang masuk Google Form Masuk Google Form ya Tapi untuk aktif mungkin sekitar 40-50an lah Itu setiap hari Minggu Oke... Udah lumayan banyak juga ya Dari tahun 2014 sampai saat ini ada totalnya berapa? 200-200 Taman gak tau berapa 200-nya lebih Oh aduh saking... Ini ya pemuda-pemuda di Tangerang tuh Antusias banget ya Untuk komunitas Beat Box nih gitu Oke... Kalau dilihat dari muka-mukanya kan kita sepantaran gitu ya Iya siap Anak muda ya kan Nah kalau kumpul-kumpul biasanya gimana sih Menyelaraskan waktunya gitu Dan tempatnya biasanya dimana? Untuk kumpul kita biasanya setiap hari Minggu Di awam-awam kota Tangerang Oh gitu Kalau misalkan kegiatan setiap... Sorry... Kegiatan yang rutinnya itu setiap Minggunya itu biasanya latihannya kayak gimana sih? Dasarnya kah? Atau memang ada pelatih yang melatih kalian gitu? Kalau untuk ngumpul-ngumpulnya sih kita sharing-sharing aja Sharing-sharing yang udah dipelajarin Jadi ada beat-beat yang tertentu yang belum bisa Belajar sama yang udah bisa gitu sih Paling sistemnya sharing-sharing ilmu Oh gitu jadi gak ada pelatih sama sekali gitu? Gak ada Misalnya kita bisa efek apa? Dia bisa efek apa? Kita saling tukar Tukar ilmu Oh... Jadi saya bisa diajarin ya? Bisa Bisa ya? Bisa banget Lihat-lihat muka saya potensinya gede gak? Gede gede Gak ngaruh sih gak? Ngaruh emang? Kenapa hubungannya sama muka? Gak ada hubungannya sama muka Gak ada hubungannya sama muka Berarti saya masih bisa lah ya Bisa Kan mulut bukan muka Gak apa-apa ya? Gak ada hubungannya di mana? Gini gini dong Gini gini dong Oke Nih Kalian tuh pernah gak sih diundang gitu? Kan kalo di timitas kan udah biasa Ya kan kumpul-kumpul di Ahmad Yani Terus kalo diundang gitu Ke acara temen atau acara komunitas lain gitu yang punya acara Atau jangan-jangan pernah di nikahan mantan gitu? Kalo undang sih paling kita bawa nama pribadi cuman kayak berdua bertiga gitu Cuman tetep bawa nama tangkram beatbox Kalo dari Dhani diundang dari kemana? Kalo dari Dhani diundang dari kemana? Paling mengisi pensi-pensi Nah itu pensi Cara dari mal Mal gitu ya Masjid Masjid ya? Kalo misal beatbox di masjid itu kita bawanya tuh kayak nasyid Oh nasyid Nanti boleh dicontohin ya Dan dipamerkan ke Sobat Anggelang ya kan? Kalo Idris gimana Idris? Kenapa? Tadi tampilnya Kenapa aja? Banyak lah waktu itu event paling gede yang pernah saya tampil itu di Gaikindo Apa tuh event apa tuh? Itu event kayak mobil sport-sport gitu Itu internasional di Gias BSD Di Ice BSD Oh berarti udah cukup besar juga ya pencapaiannya ya? Selain itu yang mau dipamerkan Nih nih satu lagi Satu-satu Kalo saya sering ikut-ikut acara sih ke Paling jauh itu Semarang sama Purwokerto Jawa Tengah Lumayan jauh Apalagi tadi pensi Kalo saya pribadi Alhamdulillah kemarin Di SETV Lazada Oh yang event itu? Ya event Lazada sama 2 Lipa Satu panggung sama 2 Lipa Itu Tangeram Bitbok ada dua orang Yang satu mungkin ga diajak kesini lagi kuliah Terus di terakhir kemarin di Brownies acara TransTV Oh Kalo tadi kan pencapaiannya Pasti kan ada keunikan yang dijual oleh temen-temen ya Sebenernya keunikannya apa sih yang membedakan kalian dengan komunitas Bitbok lainnya gitu? Komunitas Bitbok lain atau komunitas lain? Kalo komunitas Bitbok lain sama aja mungkin Mbak Maksudnya Iya sih sama aja Oh ciri khasnya Oh ciri khasnya Kalo mungkin kayak beberapa style dari daerah-daerah Tentu tuh banyak yang Misalnya ada yang main musik Main flow Tapi Nyampur juga sih Kalo di Tangerang sendiri sih paling uniknya Di bagian main tekniknya sih Kalo lebih spesifikasi lagi Ya sama power gitu-gitu sih Untuk temen-temen nih ya kan Yang mau belajar Bitbok tapi di rumah Hal yang mendasar yang dia harus bisa tuh mulutnya kayak gimana? Kayak saya nih yang belum bisa gitu Kayak gimana tuh? Awalnya gitu A, I, W, W dulu ke? Atau apa gitu Teknik dasar di Bitbok itu ada Tiga B, T, K Oh B, T, K B, T, K Yang dibawah itu yang di drum Terus I head itu yang di sini nih Nah, terus snare yang di sini Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Nah, itu teknik dasarnya Di pelajarannya satu-satu dulu B kayak gimana T kayak gimana T kayak gimana T B, B B B Iya, kayak ngomong B Tapi ga ada E nya B B B Iya B Tapi E nya ilang Jadi gitu Terus T, I head Kayak ngomong C tapi I nya ga ada C Nah, itu bisa Terus snare yang terakhir itu snare k Yang Lidah taruh di atas langit-langit mulut Terus ditarik, kayak sakit igi, tapi dintak sekali aja. Nah itu hampir bisa dikit lagi. Terus kalau misalkan temen-temen yang mau join gitu kan ya, ke komunitas kalian itu gimana caranya? Bisa kontak kita di Instagram, di Instagram. Mana tuh? Mana banyak kamu tangannya? Ayo sini lah pokoknya. Namanya app tangan biglog underscore. Oke, itu semua akun media sosial kalian itu, username-nya? Iya. Kalau tadi melalui web gitu, ada? Kayak form gitu, atau dia langsung dateng aja gitu? Di form, kalau misalnya mau dateng langsung juga boleh di lapangan Amat Nani. Kita udah dipindah di podium, tadinya itu samping lapangan basket. Sekarang di podium, itu nanti ada banner kita, langsung aja dateng. Mau belajar ya? Gratis. Gratis? Bawa diri aja. Gratis, ya kan? Ada alat alat yang harus dibawa nggak kalau misalnya aku mau ikut? Gak ada, cuma mulut, bawa mulut aja udah. Jangan sampai ketinggalan mulutnya. Ketinggalan mulutnya. Nih, sebelum closing, ya kan? Kita mau denger penampilan temen-temen Tangerang Big Box, ya kan? Belum kan? Belum kan? Belum ya Tangerang Big Box, ya. Untuk bawain satu, sebutnya apa sih? Lagu, musik, atau apa? Satu beat. Beat. Atau konsep. Atau beat. Yang memang kalian tampilin, gitu kan? Yang terbaik. Karena untuk Sobat Tangerang semuanya. Yuk kita saksikan penampilan Tangerang Big Box! Yo, what up? Kita dari Tangerang Big Box. Ijen memperkenalkan diri. Yang sebelah kanan saya ada Ego Fernando. Dan ini ada Kresna Bayu. Dan yang sebelah sini ada Dhani Cahya Pradipta. Dan saya sendiri, Ahmed Yudisi Ciawal. Yo, check this out. Hands up, hands up. Everybody know that this is your name. Hands up, everybody know that this is your name's up. Terima kasih.